Terima kasih Karena yang harus kita sadari semua nih Berapa banyak konten yang naik atasnya Facebook setiap hari Jadi yang kami lakukan adalah Pertama memang kita itu berharap masyarakat dan pemerintah selalu melapor ke kami Dan itu 472 itu sebenarnya itu langsung laporan yang dari pemerintah Langsung yang dari teman-teman pominfo Tapi di luar itu timnya kami itu memang kita secara proaktif kita memang menyisir langsung Jadi kita cek nih konten-konten apa yang bisa kita klasifikasi sebagai ujaran kebencian Sifatnya terorisme Memang ini ada dua klasifikasi yang kita harus sadari Satu yang sifatnya meruncukan gambar-gambar yang Saya harusnya tidak layak ditampilkan ya di atas platform Dan itu pasti kami turunkan Kalau misalnya itu ada kekerasan Ada korban Itu pasti kami turunkan Tapi di nomor 2 Kadang-kadang itu banyak yang User-user hanya reposting atau resharing Video-video seperti CCTV Yang misalnya adegan di Surabaya yang kita lihat ada mobil mau masuk ke portal Itu lebih meledak Dan itu sebenarnya sudah cukup umum disebarluaskan oleh teman-teman dari media Contohnya kalau misalnya dari TV-TV gitu ya Nah untuk tipe konten yang seperti itu Itu tidak diturunkan Tapi yang kami lakukan adalah kita menghadap Kita sebut mark as disturbing Itu kita tutup Ada apa ya Filtering Jadi sebagai user kalau misalnya mau mengakses konten tersebut Itu based on their discretion Jadi terserah mereka untuk melanjutkan atau tidak Jadi mungkin itu yang artinya bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.